Juga pada umumnya domba memiliki dua tanduk, lain halnya dengan domba milik setelah seorang warga di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Domba ini memiliki keunikan, yakni mempunyai empat buah tanduk yang tumbuh di kepalanya. Karena keunikannya domba ini pernah ditawar dengan harga fantastis. Sekilas tidak ada yang berbeda dari domba-domba yang biasa dipasarkan dimanapun, berbulu dan memiliki dua buah tanduk di kepalanya. Namun dua ekor domba milik warga desa Banjaran Kejamatan Banjaran Kabupaten Bandung ini memiliki keunikan tersendiri. Jika diperhatikan pada bagian kepalanya, domba berusia satu tahun setengah ini memiliki empat buah tanduk, sepasang tanduk tumbuh ke atas seperti domba pada umumnya, dan sepasang lainnya tumbuh mengikuti daun telinga. Karena keunikannya, domba ini menjadi tontonan warga sekitar dan sudah pernah ditawar dengan harga yang cukup fantastis. Bahkan pernah menyentuh angka 15 juta rupiah. Meski demikian, Oman, pemilik dari domba-domba ini enggan untuk menjualnya. Rasa cintanya yang besar serta mempunyai tujuan untuk mengembang biakan domba bertanduk ini lebih maju lagi, menjadi alasan utama Oman tidak menjualnya. Sementara itu, menurut salah seorang penghobi domba asal Kabupaten Bandung, Tata Irawan, domba yang memiliki tanduk empat ini sudah biasa terjadi. Tetapi karena kelainan genetik yang unik, banyak kolektor domba yang tertarik untuk membelinya, meskipun harganya di atas rata-rata. Dari beberapa tahun ke belakang juga itu sudah ada, sudah banyak, tapi biasanya hanya, apa namanya, satu kali saja. Kalau informasinya ini sudah beberapa kali turun-temurun, ini juga harus dicek apakah dengan induk yang sama atau penjantan yang sama atau bagaimana. Karena sesungguhnya yang tanduk yang empat itu, itu adalah sebuah, apa namanya, kelainan sebetulnya ya. Hingga saat ini, total empat ekor domba memiliki empat tanduk di kepalanya. Dua domba dipelihara oleh Oman, sedangkan dua lainnya dititipkan di asrama TNI AD.